Intro Kita awali berita pertama, pemirsa puluhan pemuda yang tergabung dalam aliansi pemuda sulbar gelar aksi di kantor gubernur meminta gubernur Sulawesi Barat untuk menepati janjinya melakukan perbaikan jalan poros Ulu Manda yang hingga saat ini belum sama sekali mendapat perhatian dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Puluhan masa aksi yang mengatasnamakan aliansi pemuda sulbar gelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur Sulbar menagi janji gubernur untuk segera memperbaiki jalan menuju Ulu Manda Tergabung dari beberapa organisasi mahasiswa ke pemudaan, masa aksi sangat menyesalkan tindakan gubernur Sulbar Ali Baal Masdar Semenjak mengeluarkan penyataan akan melakukan perbaikan jalan, namun hingga sampai saat ini belum juga dilaksanakan Akibatnya jalan yang rusak semakin parah kondisinya dan banyak menelan korban jiwa Rejal koordinator lapangan mengatakan Pemprov Sulbar telah berjanji pada tahun 2018 yang lalu akan melakukan rehabilitasi, namun sampai saat ini jalan yang ada di Ulu Manda bukan untuk direhabilitasi melainkan hanya untuk pembukaan jalan saja Pemerintah Provinsi dalam hal ini Pak Gubernur dengan jajarannya yang harusnya bertanggung jawab mengenai masalah hal ini sampai sekarang belum ada kejelasan, makanya kami datang ke sini 4 jam transportasi dari Kabupaten Majanya sampai ke sini tidak akan suruh semangat teman-teman hanya untuk jalan Ulu Manda Ini juga termasuk janji gubernur pada... Termasuk janji gubernur di tahun 2018 waktu beliau berkunjung ke Kecamatan Ulu Manda Artinya beliau janji 40 miliar yang terrealisasi 9 miliar 9 miliar itu juga nantinya berhenti hanya sekitar berapa persen yang dipakai Tadi statementnya hanya 4 persen Setelah menyampaikan tuntutannya, masa aksi yang mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian langsung membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak terpenuhi Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan